Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifah halukum. Alhamdulillah. Nahnu bi khoyir. Allahu Akbar. Baik, wajib hari ini kita akan belajar bahasa Arab kembali. Dan ini merupakan pertemuan pertama kita di semester 2. Nah, ustazah harap di pertemuan kali ini kalian masih tetap semangat untuk belajar bahasa Arab. Baik, jadi ada pun materi pertama kita yaitu adalah Keluargaku. Nah, bahasa Arabnya Keluargaku adalah Usroti. Jadi bahasa Arabnya Keluargaku adalah Usroti. Oke, ulangi sama-sama dengan ustazah. Usroti. 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 Jadi bahasa Arabnya Keluargaku adalah Usroti. Baik, jadi yang mana itu Usroti? Yang mana saja itu keluarga? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada paman, ada bibi, ada kakek, ada nenek. Oke, jadi itu semua adalah keluarga. Nah, dalam bahasa Arab itu, keluarga itu bahasa Arabnya adalah Usroti. Oke, baik. Kita langsung saja. Mufrodat yang pertama yang akan kita pelajari adalah... Oke, Mufrodat yang pertama yang akan kita pelajari adalah Ayah. Nah, Ayah dalam bahasa Arab itu adalah Abun. Abun artinya Ayah. Abun artinya Ayah. Abun artinya Ayah. Jadi bahasa Arabnya Ayah adalah Abun. Yang kedua adalah Umun. Umun, bahasa Indonesia adalah Ibu. Jadi tadi Ayah Abun, Umun Ibu. Oke, Umun Ibu. Umun Ibu, Umun Ibu. Jadi Abun Ayah, Umun Ibu. Jangan terbalik ya. Oke, lanjut. Waladun. Waladun itu artinya anak laki-laki. Waladun artinya anak laki-laki. Waladun, anak laki-laki. Waladun, anak laki-laki. Waladun, anak laki-laki. Nah, setelah kalau anak perempuan apa bahasa Arabnya? Oke. Anak perempuan, bahasa Arabnya adalah Bintun. Bintun. Bahasa Arabnya Bintun. Jadi anak perempuan, bahasa Arabnya Bintun. Oke, good job. Next. Nah, kakek. Kakek, bahasa Arabnya adalah Jandun. Jandun, kakek. Jandun, kakek. Jandun, kakek. Jadi bahasa Arabnya kakek adalah Jandun. Oke. Next. Terakhir, kosa kata yang terakhir adalah Nenek. Nenek, bahasa Arabnya adalah Jandatun. Jandatun artinya Nenek. Jandatun artinya Nenek. Jandatun artinya Nenek. Oke, good job. Jadi ada berapa kosa kata yang kita pelajari hari ini? Betul sekali. Ada enam kosa kata. Yang pertama ada Ayah. Bahasa Arabnya apa tadi? Abun. Kalau Ibu? Umun. Kalau anak laki-laki. Waladun. Anak perempuan. Bintun. Kakek. Jadatun. Kakek. Jadun. Kalau Nenek. Jadatun. Jadi jangan terbalik. Jadatun kakek. Jadun nenek. Jangan terbalik ya. Jadi abun ayah. Ibu umun. Waladun anak laki-laki. Bintun anak perempuan. Jadun. Kakek. Jadatun. Nenek. Oke. Untuk mengevaluasi apakah kalian sudah paham atau tidak. Ustazah mau cek, cek, cek. Oke, baik. Kita evaluasi ya. Silahkan dijawab. Kalau Ustazah bertanya. Pertanyaan pertama. Manhadah. Nah yang Ustazah kasih arah panah. Kayak gitu ya. Yang akhwatnya. Yang akhwatnya. Jadi Ustazah kasih panah ke akhwat. Manhadihi. Siapa ini? Nah siapa ini? Apa ini? Anak perempuan. Anak perempuan itu bahasa harapnya apa? A. Waladun. B. Bintun. Yang mana yang benar? Saya ditung sampai tiga ya. Satu. Dua. Tiga. Iya benar sekali. Jadi bahasa harapnya adalah Bintun. Oke kita cek. Apakah benar bahasa harapnya anak perempuan adalah Bintun? Cek. Sekarang pertanyaan nomor dua. Menhadihi siapa ini? Siapa ini? Kira-kira ini gambar apa? Nenek. Nenek. Bahasa harapnya nenek apa? A. A. Jadatun. B. Umut. Satu. Dua. Tiga. Oke baik kita cek. Apakah jawabannya? Kalian benar. Jadi nenek itu bahasa harapnya adalah Jadatun. Good job. Kemudian lanjut. Yang ketiga ini. Manhadah. Siapa ini? Ini gambar ayah. Betul sekali ayah. Jadi bahasa harapnya ayah apa? A. 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 Bun. B. Waduh. Satu. Dua. Tiga. Oke kita cek. Apakah jawaban kalian benar? Ayah. Jadi ayah itu bahasa harapnya adalah A. Bun. Oke siapa yang benar semua jawabannya? Dari tiga pertanyaan yang Ustazah kasih siapa yang benar jawabannya? Wah bagus sekali kalau ada yang benar semua. Kalau masih ada yang salah satu. Atau mungkin ada yang salah semuanya. Ustazah harap silahkan dipelajari kembali kosa kata kita hari ini. Oke? Baik. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Pesannya Ustazah karena hari ini kita belajar tentang keluarga. Ustazah harap di rumah kalian senantiasa membantu orang tuanya di rumah. Tidak bentak-bentak ayah bunda. Kalau bundanya atau ayahnya minta tolong silahkan dibantu. Oke siap. Pokoknya kalau misalnya orang tuanya bilang. Ayo bantu ayah atau bunda. Jawabannya harus oke siap. Oke siap. Oke bilang. Saya tidak mau. Saya mau main game. Tidak ada yang seperti itu ya. Oke siap. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Untuk hari ini silahkan diterjakan tugasnya. Jika ada yang salah perketanya Ustazah selama pembelajaran mohon maaf. Kemudian jika ada kekurangan juga mohon maaf. Terima kasih yang sudah jadi pendengar yang baik hari ini. Terima kasih juga yang sudah belajar dengan tertib hari ini. Dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar dan baik. Baik. Mari kita tutup dengan bersama-sama beristighfar tiga kali. Astaghfirullah al-Azim. Astaghfirullah al-Azim. Astaghfirullah al-Azim. Dan membaca doa rafatul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laliqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.